Hari ini kami membeli informasi pemirsa dari sebuah rumah berlantai 2 terbakar di Dorensawit, Jakarta Timur. Ya dan kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik. Gobaran api melahap satu unit rumah berlantai 2 di Jalan Delima Dua Dorensawit, Jakarta Timur. Api yang berasal dari dapur langsung menyebar ke seluruh ruangan. Petugas yang dibantu warga berhasil memadamkan api. 15 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Timur diterjunkan dalam kebakaran ini. Beruntung api cepat dipadamkan sehingga api tidak merembet ke rumah lainnya. Pondok Lapa Dorensawit, ini satu unit rumah saja karena ini rumah permanen. Jadi kami terbantu dengan adanya rumah permanen, jadi terambat oleh rumah tingkat. Jadi untuk perambatan tidak merambat ke kiri kanan, jadi kita harus isolasi dengan cepat. Penyebabnya apa Bang? Kemungkinan ini dari listrik pada kali seperti itu ya. Kemungkinan ini kita belum kita, tapi ya berwajib yang akan. Ada korban jiwa atau tidak dan berapa unit dangkar yang diterjunkan? Nah nihil, Alhamdulillah aman ya. Aman. Untuk kerugian kita belum bisa hitung untuk kerugian ya. Dalam kebakaran ini tidak ada korban jiwa. Kini kasus kebakaran ditangani Polsek Dorensawit. Dari Jakarta, Ryomanik, Ainus melaporkan.